Selamat datang di Dapur Yoli, apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman untuk membuat roti dari almond meal Jadi kali ini saya terinspirasi setiap pagi atau setiap sore saya suka minum kopi Jadi kalau minum kopi itu, kopi susu yang saya suka minum itu enak banget ya Kalau misalnya kopi dicampur dengan almond meal, juga dicampur dengan gula aren atau palm sugar Nah terus terpikirlah oleh saya untuk bikin roti dari ketiga bahan ini Nah hasilnya itu ternyata cakep banget dan aromanya wangi banget juga ya Nah bagaimana cara membuat roti kopi almond meal satu ini? Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuatnya Langsung ke mixer saya aja biar nggak lama-lama lagi Di sini saya sudah punya 320 gram tepung terigu protein tinggi Saya pakai cakra kembar emas oriental Lalu di sini ada 1,5 sendok teh yeast atau ragi instan Dan di sini saya pakai palm sugar yang tadi saya bilang Ini saya pakai 40 gram palm sugar Kalau kalian mau lebih manis kalian bisa kasih 50, tapi ini 40 menurut saya sudah cukup ya Nah ini langsung aja saya masukkan ke sini Lalu ini saya juga ada kopi, ini adalah kopi hitam Saya pakainya Nescafe 1 saset yang 2 gram Nah ini akan saya seduh dengan sedikit air panas supaya dia larut ya Lebih kurang 2 sendok makan atau 1 sendok makan air panas ya Ya teman-teman asal dia melting aja Supaya lebih gampang untuk ngeblend dengan si tepungnya ya Atau cairan yang lain ya Nah ini kopinya langsung aja saya masukkan juga ke sini Seperti ini Pastikan kalau kopi ini udah nggak begitu panas lagi ya teman-teman Jadi cuma anget-anget aja Di sini saya juga udah sediakan 40 gram butter Lalu setengah sendok teh garam Di sini juga saya sediakan yang tadi saya bilang Ini adalah almond milk Almond milk ini buatan saya sendiri Nanti saya akan kasih tau teman-teman juga bagaimana saya mau buatnya Ya ini almond milk pure 160 ml ya Sesuaikan dengan kebutuhan daripada si tepung adonannya ini ya Nah pertama-tama kita aduk dulu bahan halusnya Atau bahan yang kering seperti ini Lalu kita masukkan si susu almondnya perlahan-lahan ya Sampai habis Nah kalau kurang kalian bisa tambahkan sedikit air Atau kalian harus tuang perlahan-lahan Sampai konsistensi yang pas ya Nah seperti ini ya teman-teman Dia udah Nyatu adonannya Kopinya udah berasa banget Nah karena udah kalis seperti ini Setengah kalis Ini saya masukkan si butternya Nah setelah masukkan butter Nanti kita akan kocok Ini kita kocok Sampai dia kalis ya Nah teman-teman ini udah mulai Udah kalis Ini saya matikan dulu Ini sama mixer saya Cuma butuh waktu 5 menitan aja Nih saya ambil sedikit adonannya Nah ini lembut adonannya Nggak terlalu Dia padat Tapi nggak Nggak putus-putus ya Ini tetap kalis Ya kalau kalian merasa kurang lembut lagi Kalian bisa tambahkan sedikit butter lagi ya Jadi kalian sesuaikan Kadang-kadang tepung itu Pengaruh juga ya Kondisi si kopinya juga pengaruh Tuh ini sudah lembut ya Tuh ditarik-tarik juga lentur dia Tuh teman-teman Nah ya Udah lentur Tuh udah lentur sekali Ya nah ini waktunya kita Proofing yang pertama Buletin aja Ya kalau mau cepet nih Kayak gini nih Ini saya kejar-kejaran sama jam makannya anak-anak Tuh kayak gini Nah jangan lupa kalian udah siapkan baskom Yang dioles dengan minyak Ya Lalu Ini dibulet-buletin kayak gini Mas ditekan-tekan sedikit Bolak-balik ya Biar minyaknya menutupin semua adonannya Supaya lebih moist Ya kayak gini Nah ini tutup dengan serbet bersih Biarkan 1,5 jam ya Nah teman-teman ini udah 1,5 jam Kita buka Nah jadinya seperti ini Wow udah ngembang banget Nah ini kita kempeskan dulu Keluarkan udara yang ada di dalamnya Nah jangan lupa Alas kerja kita Kita kasih sedikit tepung terigu Jangan terlalu banyak ya Karena nanti bisa bikin Adonannya jadi lebih keras Ya Nah ini Oke loyang 22 x 22 cm Akan isi 16 roti ya Jadi ini kayak roti sobek gitu ya Nah ini saya timbang dulu 5,7,6 ya 5,7 Nah teman-teman ini setelah kita bagi-bagi Ini akan kita bulet-buletin ya Nah seperti ini Ini adonannya gak pakai telur sama sekali Jadi bener-bener kayak Kayak kopi susu gitu ya Nah ini kita Bulet-buletin dulu semuanya Nanti setelah bulet-buletin Langsung kita masukkan ke dalam loyang ini Nah teman-teman ini udah kita Bentuk semuanya Kita masukin aja ke loyang langsung Ya kita susun yang rapi ya Supaya nanti ngembangnya itu Sama ya teman-teman Nah seperti ini ya teman-teman Ini kita tutup lagi Dan kita biarkan lagi 45 menit ya Proofing yang kedua Nah teman-teman Ini sudah jadi Tuh udah racing banget Udah kira-kira 40 menit Ini udah naik sampai 3 per 4 loyangnya Seperti ini Ini akan saya oles ya teman-teman Dengan susu UHT Nah ini saya oles dulu Dengan susu evaporit Atau dengan susu UHT Boleh Atau kalian mau oles dengan Kuning telur juga boleh Atau kalian mau taburi aja Dengan tepung terigu juga boleh Bebas aja ya Kreasi masing-masing ya teman-teman Nah ini Jadi kalau kalian Pengen ngopi Tapi gak keburu bikin kopi Langsung comot roti aja nih Nah ini udah selesai Kita pangkap ya Nah seperti ini ya teman-teman Nah ini sudah kita Masuk aja dalam oven Suhu 190 derajat Selama 25 Sampai lebih kurang Itu 30 menit gitu ya Api bawah ya teman-teman Nah teman-teman Ini sudah jadi Ini udah saya panggang Tadi suhu 190-25 menit Ini saya langsung Oles pake margarin ya Atau mentega ya Atau butter Berserah kalian boleh Nah nanti setelah dingin Akan saya buka Kasih teman-teman liat Dalamnya kayak apa ya Tekstur dari rotinya itu Empuk banget Nah teman-teman ini Udah saya buka dari loyangnya Tuh bentuknya kayak gitu Cakep banget Nanti ini masih panas banget Nanti kalau udah gak panas Saya akan kasih liat teman-teman Dalamnya kayak apa Ya Nah sampai disini dulu Resep dari saya hari ini Semoga resep ini bisa jadi inspirasi Buat keluarga kalian juga Sampai jumpa di resep berikutnya Jangan lupa untuk subscribe Like dan share ya Dadah Nah teman-teman ini udah set banget Udah dingin Ini akan saya buka rotinya Kasih liat teman-teman Betapa lembut Dan betapa Ngapasnya roti satu ini Nih liat ya Nih saya tarik pelan-pelan Ngapas banget Lembut banget Dan permukaannya Juga mulus banget Lembut juga ya Ditekan-tekan gini Dia balik lagi ke dasarnya Bener-bener enak banget Dan wani banget ya Nah ini saya akan coba buka Satu potong rotinya Buat kasih teman-teman liat Dalamnya teksturnya kayak apa Tentu saja masih lembut banget ya Sama kayak tadi itu ya Nah kalian harus coba di rumah Karena ini wangi dan enak banget